Terbelah, bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah, ibas sama om fatarat, terbelah, maka meteor-meteor besar akan menghancam-menghunjam dunia, hancur terjadi ledakan besar. Kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah? Kami bangun di atas kamu, sabaan, tujuh lapis, syidada, bangunan yang kokoh, makanya andai jatuh batu meteor sebesar bola kasti sampai ke bumi, itu pasti akan menjadi danau yang sangat besar, tapi tidak ada meteor yang jatuh. Seperti es batu yang dimasukkan ke kuali panas, mencair itu meteor, tak sampai ke permukaan bumi. Berapa panjang lapisan ozon dibangun Allah untuk menjaga kita? 600 kilometer. 600 kilometer lapisan ozon. Sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming. Warm, panas, global, pemanasan global. Itulah kenapa banyak kita lihat orang-orang tidak pakai jilbab, tidak pakai baju, karena sudah mengalami pemanasan global. Luar biasa. Baju-baju yang belum selesai ditukang jahit langsung dipakai saja. Fucking panasnya. Dulu orang malu pakai baju, nampak ketiak. Sekarang surging panasnya. Karena sudah global warming. Itu baru bocor. Bocor. Belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor. Terbelah. Ida sama umfatarat. Terbelah. Maka meteor-meteor besar akan menghancam, menghunjam dunia. Hancur terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergesar, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak. Liar ditarik anak-anak. Akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok. Gulai-gulai. Minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang mengmaku kain. Sehingga tidak bergerak. Apa paku bumi ini? Wal-jibala au-tada. Jibal. Bukit-bukit au-tada. Menjadi pasak-pasaknya. Ternyata ketika kita melihat bukit. Itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas. Dua-pertiga. Menghunjam ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser. Dulu ada satu profesor, doktor dari ITB. Institut Teknologi Bandung. Presentasi di kantor Majelis Pulama Indonesia Jakarta. Ingin menyatakan bahwa setelah tsunami. Ini kerak bumi kata dia bergeser. Karena tsunami kerak bumi bergeser. Maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu. Banyaklah kiblat-kiblat masjid. Yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi. Muncullah heboh. Ternyata memang betul. Banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri. Belok ke kanan. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu. Datang profesor, doktor juga. Dari ITB juga. Yang mengatakan munculkan teori. Bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor, doktor kerak bumi pun ikhtilap juga. Jadi jangan katakan ikhtilap itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hanbali, antara... Antara... Bukan. Antara profesor kerak bumi pun ikhtilap. Yang satu mengatakan bergerak. Yang satu mengatakan tidak bergerak. Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat. Walaupun di pusat terjadinya tsunami. Buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitul Rahman tidak bergerak. Tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini. Bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya. Terserah pendapat yang mengatakan musti tepat betul. Ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Doktor Al-Marhum Ali Mustafa Ya'qub. Yang mengatakan tak perlu tepat betul. Atsalkan sudah menghadap. Sudah. Serahkan pada Allah SWT. Yang jelas kerak. Bumyi tidak bergerak. Karena ada paku-pakunya. Tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal. Bagaimana bisa tercabut? Dua per tiga yang ada dalam tanah. Naik ke atas. Itulah mana ayat? Watakunul jibahal. Kal ihnil maufus. Gunung Bromo. Gunung Kidul. Gunung Merapi. Gunung Kelut. Gunung Sibaya. Semua gunung. Bukit-bukit. Kal jibahal. Watakunul jibahal. Bukit-bukit. Kal ihnil maufus. Seperti bulu kambing. Yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin. Karena takut kedinginan. Maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur. Setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur. Diletakkan di atas tikar. Lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo. Gunung Kidul. Gunung Sibaya. Gunung Merapi. Seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu Abdul Somad seperti apa? Kalau ada kawan kita, tetangga kita, pejabat kita, ulama kita. Ustadz kita yang sombong, yang angkuh. Pulang dari sini. Ambil pisau cukur. Cukurlah bulu kambing. Letakkan ke tapak tangan. Hembuskan ke mukanya. Kau seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau kau besar seperti bukit. Andai kau sebesar Gunung Bromo. Andai kau sebesar Gunung Kidul. Andai kau sebesar Jabal Abi Qubais di Makkah. Maka kau hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin. Wataran Nasa Sukara. Kau pandang manusia itu seperti mabuk. Wama kumbis Sukara. Mereka tidak mabuk. Walakin na'azamallahi syadid. Tapi azab Allah amat sangat keras. Azab Allah amat sangat kuat. Beda iman orang bandar Aceh. Dengan iman orang yang hanya menonton TV. Dulu kata Stephen Spielberg. Kiamat akan terjadi 2012. Sudah 2017. Tak jadi-jadi. Datang sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Ya. Matasaa. Kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi terus saja berikan tazkirah. Tausia. Matasaa. Kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Setelah selesai baru Nabi tanya. Ma'adad talaha. Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kau tak perlu cari kapan tanggal hari kiamat. Yang perlu kau siapkan adalah. Apa amal. Yang akan kau bawa menghadap Allah. Alhamdulillah. Masyarakat bandar Aceh bil khusus. Provinsi Nangru Aceh Darussalam bil umum. Masyarakat Indonesia dan dunia secara umum. Semuanya mempersiapkan. Tapi bangga menjadi orang Aceh. Apa yang siap dia menghadap Allah? Masjid yang penuh. Dinding-dinding yang kokoh. Tiang-tiang. Macam-macam teori berkeluaran. Ketika Masjid Baitul Rahman tidak roboh. Digoncang gempa sekian skala Richter. Dengan angin kencang. Dengan air ombak. Pohon kelapa tumbang. Tawar-tawar tiang hancur. Mengapa Masjid Baitul Rahman tidak hancur? Teori pertama mengatakan. Karena dijaga Allah SWT. Habis putus cerita. Allahuakbar. Tapi ada pula teori mengatakan. Kenapa tidak? Karena kalau tiang roboh. Karena tiang menghadang air. Sedangkan ini tidak. Karena air masuk dari celah-celah pintunya banyak. Masuk air. Masuk air. Masuk air. Maka air tidak dihadang. Maka tiang tidak tumbang. Tapi ada pula berkata. Karena tiang-tiang masjid. Semennya utuh. Karena tidak dikorupsi. Sedangkan semen-semen yang lain. Mestinya dua campur tiga. Satu sama satu setengah. Itu makanya tumbang. Terserahlah. Yang jelas. Siapa dulu yang berwakap tanah Masjid Baitul Rahman. Siapa dulu yang berwakap semennya. Siapa dulu yang berwakapkan lampunya. Maka andai nanti hari kiamat. Apa kata Allah Ta'ala. Seluruh yang berwakap. Yang mendirikan. Yang berkuasa. Di Masjid Baitul Rahman. Siapa yang berwakap? Aku. Masuk. Siapa yang dulu berjuang untuk Masjid Baitul Rahman. Masuk. Siapa dulu yang rajin solat berjamaah Masjid Baitul Rahman. Masuk. Tiba-tiba semua sudah masuk. Pas antrian terakhir ada Abdul Sohman. Kau dulu ada berwakap? Tidak. Ada dulu solat berjamaah di sana? Tidak. Ada dulu kau punya kuasa untuk menyumbang sana? Tidak. Lalu kenapa ikut ini? Aku pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah perlunya kita menggabungkan diri bersama orang-orang Soh. Soh leh. Bukan orang-orang Sohman. Maka kalau sudah bersama. Itu kenapa selesai kita berhudu. Apa kita-kita? Allahumma ja'alni minat-tawabin. Waja'alni minal-mutatahhirin. Waja'alni min ibadikasa salihin. Makanya ketika anak dalam kandungan. Apa kata si ibu? Apa kata si ayah? Rabbi habli minas salihin. Saking inginnya anak itu soleh. Datang kepada tengku-tengku. Datang kepada ulama-ulama. Tuan Guru tolong doakan anak saya. Supaya menjadi anak yang soleh. Sampai-sampai dikasih nama anak itu. Siapa nama anaknya? Muhammad soleh. Kenapa kau pakai Muhammad? Karena ingin dapat syafaat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kasih nama saja ujungnya soleh? Supaya dia soleh. Maka dikasih nama Muhammad soleh. Tapi setelah besar dipanggil. Siapa dia? Mak Saleh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu maka kita jaga kesolehan. Tapi orang yang soleh sendirian. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soleh sendirian. Tidak minum khamar. Tidak pakai narkoba. Tidak melakukan zina. Tidak mencuri. Tidak merampok. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab marah atau tak marah? Tidak marah. Kita tidak ganggu orang. Kapan orang baru marah? Ketika periuk bulangannya kita ganggu. Seandainya ada ustadz ngajak jamaah. Lalu kemudian salawat. Astaghfirullah. Tidak ada orang yang marah. Bapak-bapak itu ustadz somat banyak ngajak orang istighfar. Biar aja. Kenapa orang marah? Ketika kita berkata. Jangan pilih pemimpin yang tak peduli kepada Islam. Allahuakbar. Allahuakbar. Ketika saudara mengambil paku. Lalu menusuk kertas. Saat itu saudara sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi di hadapan Allah. Orang ini layak aku pilih menjadi pemimpinku di masa depan. Maka itu adalah persaksian. Ingat. Dosa terbesar. Di antara yang besar adalah persaksian palsu. Maka jangan bersaksi palsu. Disitulah baru orang marah. Ini orang harus dihabisi. Maka kalau ada orang mengatakan. Kalian ramai-ramai di tanah lapang. Biarkan aja. Maka jangan cukup sekedar ramai di masjid. Tapi harus ada gerakan-gerakan-gerakan. Gerakan apa? Gerakan ekonomi umat. Ustadz somat. Tolong ini sorbannya dipakai. Nanti kita mau foto. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Pakailah sorban. Akan anda. Tolong pecinya dipakai Pak Ustadz. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Tolong cincinnya dipakai Pak Ustadz. Ini sekaligus iklan. Bagus. Ekonomi umat. Akan bangkit. Masalah orang tersinggung dengan itu. Ya terserah saja. Anjing menggonggong kapilah. Oh jadi aku kau bilang anjing ya? Bukan begitu mas bro. Kenapa ya ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tablik akbar terus dibuat. Hadirkan para habaib. Hadirkan para ulama. Di waktu yang sama tadi malam. Habib Jindan. Di Samalana. Masya Allah. Ulama kita. Tamat dari Darul Mustafa. Tempatnya para habaib. Habib Omar. Bin Muhammad. Bin Salim. Bin Hafiz. Dari Yemen. Alumni-nya datang. Maka hadirkan. Saya biasanya zikir antar kelurahan kecamatan. Malam tadi zikir internasional. Dari Thailand. Dari Brunei. Dari Salam. Dari... Pokoknya jauh lah. Ramai semuanya. Mengumandangkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah pukul lima. Cepat betul waktu di bandajan. Tadi malam ceramah-ceramah-ceramah-ceramah. Satu jam. Sekarang ceramah-ceramah. Tiga puluh menit. Kertas yang oleh jawab. Nampaknya mau tiga puluh menit lagi. Lebih lagi. Masya Allah. Saya akan jawab. Nanti waktu lima sepuluh. Kita berhenti dengarkan pembacaan. Ayat-ayat suci Al-Quran.